Terima kasih. Terima kasih. Pak Kapolda bicara, Pak Sekita bicara, PMB bicara, BBJT bicara, Kemenkes bicara, disampaikan apa kontennya itu. Nah, nanti tanggal 1-2 ini harus balik pertama kali. Kali Kangkung menjadi satu perhatian. Oleh karanya saya minta tolong kepada Pak Kapolda, Pak Kapolda des. Rinci besaran daripada tali kangkung. Karena itu akan diordinasikan oleh Pak Yusri. Maaf, tadi saya tidak sebut. Untuk diantisipasi di Jawa Tengah. Saya pikir ini key point. Jadi sekali lagi, apresiasi untuk Jawa Tengah, Pak Kapolda, Pak Seda. Harapan kita kolaborasi ini berjalan dengan baik. Dan harapannya kita bisa... Untuk mengantisipasi arus balik yang menungguinan sentral agar TV-nya kita adalah di Jawa Tengah. Beberapa hal yang perlu kita sampaikan bahwa seluruh ruas jalan tol sudah terpantau lewat CCTV putasnya ada di Kali Kangkung. Pengendalinya akan di sana. Kemudian yang kedua, di masing-masing gate pintu tol kita sudah kita siapkan. Dan manakala terjadi adanya penumpukan arus, maka gate itu akan kita buka secara bersama-sama. Ataupun dengan one-way, ataupun kontraflow, dan lain sebagainya. Itu adalah cara-cara bertindak manakala nanti terjadi adanya produktif arus balik yang kita lakukan. Kemudian, untuk protokol kesehatan, saya sudah mengimbau di seluruh jajaran pores untuk tidak mengeluarkan rekomendasi izin keramaian. Kalau toh ada, harus digunakan dengan protokol kesehatan. Kemudian, alun-alun di wilayah kita akan kita tutup dalam rangka untuk menjadi pengunggulan daripada masyarakat kita. Kemudian, saya mengimbau kepada masyarakat kita, kiranya pada saat tahun berikutnya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.